Siapa namanya? Boleh saya tahu? Siapa namanya? Kamu siapa? Kenapa? Ada misteri yang tersimpan erat di sebuah pohon yang berusia 300 tahun. Dipercaya pohon ini mempunyai kekuatan gaib dan sering dijadikan tempat untuk meminta. Bagaimana kisahnya? Saya, Dian Aldenita, Anda sedang menyaksikan Dua Dunia. Dua Dunia kembali bertandang ke kota Bandung. Kali ini, kami berniat mengungkap kabar burung. Tentang sebuah pohon berusia 300 tahun. Orang menyebutnya Pohon David. Ternyata tidak jauh dari pohon, ada beberapa makam yang dikeramatkan warga. Kami ditemani praktisi supranatural Muhammad Angga Mubarok. Saat ini saya berada di desa Cianjua Rahayu. Nah, di tempat ini Pohon banyak sekali cerita misteri. Maksud saya diceritakan sedikit ga soal misteri yang beredar di tempat ini, Pak? Ya, jadi kalau di pohon itu, ular seperti lalat itu ada. Tapi kalau yang udah ditemukan sama orang sini itu, ular itu panjangnya sekitar setengah meter, tapi itu besarnya ya lumayan, hampir satu kiloan lebih itu katanya. Tapi itu Bapak juga bukan cerita. Kalau dulu ya, dulu itu sebelum Bapak megam di sini, siang lewat ke sana langsung pingsan orang itu. Kalau lihat ke pohon itu, ya lewat, pingsan. Malunya mimpi, mimpinya begini. Kamu kalau mau kaya, silakan, mau apa, tapi ini penyakit saya harus pindah. Saat kami berada di sekitar makam, Pak Simon yang ikut rombongan tiba-tiba mundur perlahan. Ada yang membuatnya menghindar dari areal makam ini. Ternyata, sesosok makhluk gaib sudah merasuk. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya kai. Assalamualaikum. 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 Dengan siapa ini? Assalamualaikum. Sahaya, sahaya. Ini siapa? Sahaya. Sahaya. Yang pendiam di sini, yang pendiam di sini. Yang pendiam di sini. Penjaga di sini. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Sahana. Namanya sahaya. Saya Namina. Hah? Saya Namina. Mama. 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 Kenapa masuk ke tubuh ini? Kenapa masuk ke tubuh ini? Mama. Mama. ämä. tadi. Timizi menjauanku. Terus. Terus. Tensi. setelah penyakit Tak lama, mediator disadarkan. Selesai berziarah, kami menuju pohon David. Inilah, pohon nangka yang melegenda itu. Yang aneh, ada ruang di dalam pohon. Sepertinya, sebuah ruang sesaji. Tiba-tiba seorang penonton kerasukan. Siapa kamu? Kamu siapa? Siapa kamu? Kamu siapa? Kamu siapa? Kenapa? Kenapa tidak boleh tahu? Kenapa tiba-tiba masuk ke tubuh ini? Ada apa? Kami tidak ingin mengganggu. Kami hanya ingin mencari informasi soal misteri di tempat ini. Kenapa masuk ke tubuh ini? Jalanin sikir ya. Akhlep siap-siap. Kamu datang dari mana? Disini, aku disini. Sudah berapa lama kamu disini? Kamu yang mengajak orang-orang untuk datang bersugian ke Maria. Kamu yang, kamu ya? Kenapa mau kesesatkan? Bisa diceritakan sedikit soal tempat ini. Cukup. Cukup. Cukup apa? Cukup apa? Cukup apa? Kamu ya? Kamu yang sering bawa orang-orang disini supaya mereka melakukan musrik disini ya? Kesugihan disini. Adakan perjanjian untuk kaya ya? Hah? Kenapa? Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu siapa? Hah? Kamu siapa? Dia mengaku bernama David. Hah? Dab. 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 Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu jujur jawab. Kamu jujur jawab. Kamu jujur. Hah? David. Kalau memang kamu David, bisa kamu ceritakan kenapa kamu meninggal di tempat ini? Bisa kamu ceritakan siapa kamu? Belum sempat menjawab pertanyaan saya, makhluk tersebut sudah keluar dari tubuh mediator. Satu lagi penonton hilang kendali. Dia masih lari kesini nih. Biarkan, biarkan, biarkan. Biarkan, biarkan. Biarkan. Biarkan ini. Saya bermaksud membuka dialog, namun dia malah melawan. Assalamualaikum, dengan siapa saya bicara? Lepas ke tangan. Apa yang akan terjadi setelah ini? Jawab pertanyaannya. Tetap di dua dunia. Assalamualaikum, dengan siapa saya bicara? Siapa ini? Jawab. Jawab. Siapa ini? Siapa nama kamu? Boleh saya tahu? Oh iya, yang tadi. David, kamu makhluk yang tadi masuk ke dalam tubuh perempuan tadi? Kenapa kamu masuk? Mediator yang satu ini tetap tidak mau menjawab pertanyaan saya. Lepaskan tangannya, lepaskan. Lepaskan. Lepaskan tangannya. David. Tapi jawab pertanyaannya. Kamu penunggu pusaka di sini, ya? Apa? Pusaka apa ini? Pusaka apa coba? Kalau betul. Kalau memang kamu David. Hah? Pusaka apa? Tombak. Tombak? Selain tombak, ada apa lagi di tempat ini? Sudah hilang semua. Sudah hilang semua. Kamu hanya menjawab pusaka saja. Betul, Pak Wan. Sudah hilang semua. Tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi. Kalian cuma bisa ambil. Tapi saya ingin bertanya, kenapa kamu bisa ada di tempat ini? Bisa kamu ceritakan? Hah? Jawab. Kenapa kamu di sini? Kamu mengganggu orang-orang di sini, ya? Kenapa kamu ganggu? Manusia bodoh. Manusia bodoh. Apa maksud kamu manusia bodoh? Hah? Apa maksud kamu? Kamu yang membodohi. Kamu yang membodohi semua orang-orang, ya? Kamu yang membujuk manusia. Hah? 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 Kamu jawab dulu yang jujur. Jawab dulu pertanyaan tadi. Kenapa kamu sebenarnya? Saya menunggu di sini. Menunggu di sini. Jadi kamu yang membujuk orang-orang. Yang membujuk orang-orang di sini. Kenapa? Kenapa? Apa penyebabnya? Memang kamu ingin kaya. Ingin kaya? Sudah berapa banyak orang yang berhasil kamu kucing? Sudah banyak. Sudah banyak? Berapa banyak orang? Berapa banyak. Sudah berapa lama kamu menempat di tempat ini? Ya Allah. Sudah berapa lama? Sudah lama. Sudah lama sejak tahun berapa? Sudah tahun yang berapa saya di sini. 360. Ya. Kalau memang kamu sudah lama di tempat ini, berarti kamu tahu siapa yang dimakamkan di kuburan depan. Siapa namanya? Siapa namanya? Mama. Apa yang kamu minta dari orang-orang itu kalau kamu sudah kasih? Ya. Ini penyakit saya. Penyakit? Apa? Penyakit apa? Gondok. Gondok sama ganteng. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Jadi kalau kamu memberikan penyakit itu ke orang tersebut, apa yang terjadi? Mereka mengapa? Mereka mengapa kaya? Mereka mengapa kaya? Coba ceritakan sejarahnya. Kenapa pohon di belakang ini dibilang pohon David? Kenapa? Coba ceritakan. Saya masih mencoba bertanya. Hah? Jok! Jok! Namun, makhluk ini seperti mau pergi dari raga mediator ini. Masih tidak lakukan. Masih tidak lakukan. Masih tidak lakukan. Sudah berapa lama kamu di tempat ini? Pasih tidak lakukan. Butuh ya. Jangan lakukan. Tidak lakukan. Yang tahu saya. Ini kayaknya yang ini gak lakukan. Apa namanya? Yang paling kuat di sini. Yang paling kuat di sini. Jok. kami mencoba memancing tentang keberadaan benda pusaka kamu pengenaikan pusaka ya kamu menjaga pusaka di tempat ini bisa kamu tunjukkan ke kita kemudian dia berjalan ke tohon nantra dimana dimana tunjukkan tiba-tiba saya merasa ada yang tidak beres dengan tubuh saya apa yang sesungguhnya terjadi tetap saksikan dua dunia saya merasa ada yang tidak beres dengan tubuh saya sepertinya ada gangguan pada diri saya astagfirullah namun saya masih mencoba menguasai diri tidak sampai jika pengen kasih bisa tinggal kasih bisa tinggal di sini kalau ini nih dekat saya alhamdulillah beban saya mulai berkurang pada pohon ini sepertinya ada benda gaib bersemayam pak angga mencoba menebas batang pohon rangka tersebut ternyata ada sebilah mata tombak baru saja keadaan tenang sebentar tiba-tiba ada yang kerasukan lagi kejar-kejar siapa sebenarnya nama kamu sebenarnya saya ingin tanya betul saya ingin tanya siapa nama kamu sebenarnya coba kamu ceritakan kalau memang betul kamu adalah David coba kamu ceritakan kenapa pohon di belakang saya ini diberikan nama David coba kamu ceritakan bagaimana ceritanya mati di sini seperti apa seperti apa kenapa bisa mati di tempat ini kejepit pohon-pohon di sini kejepit pohon-pohon di sini kamu pergi dari sini sebelum pergi kamu jawab pertanyaan saya tapi kamu jangan mengajak manusia masyarakat-masyarakat di sini untuk melakukan hal-hal yang musli coba kamu ceritakan tahun berapa kamu meninggal di tempat ini kalau memang benar kamu adalah David saya kembali mencoba berkomunikasi dengan mediator ini namun tetap saja tidak mendapat jawaban memuaskan akhirnya mediator pun disadarkan kami pun bergegas meninggalkan lokasi tapi ada keanehan terjadi kameramen kami merasa ada yang melempar batu saat kami meninggalkan lokasi ternyata ada makam di belakang pohon David kami kemudian melakukan ziarah penelusuran malam ini memang terasa berat namun dengan kuasa Tuhan yang Maha Esa terasa ringan segala rintangan makhluk gaib memang ada tetapi tidaklah benar jika kita menjadikannya sebagai tempat untuk meminta karena hanya Allah yang patut kita sembah dan hanya kepadanya kita meminta terima kasih Anda sudah menyaksikan dua dunia